Oke, balik lagi di Gebah Wong Kito Hari ini tamunya Tiar Iktiar Pratama Iktiar Pratama Ini terkenal di Point Black Terkenal Cak Mano nih, terkenal sebagai Apo di Point Black Terkenal sebagai CM-nya Nomersi 389 Siapa tau gak tau 389 kan Pencetak juara dunia Oh ini sebagai CM-nya Iya, Clan Master-nya Wow, Nomersi 389 Waduh By the way, Nomersi itu kan pernah, memang pernah juara dunia ya Nomersi, itu pada saat itu angkatannya sudah angkatan Tiar? Belum, itu aku masih bocil-bocil main di Warnet lah Masih bocil Oke, nah Car di Point Blank itu pangkatnya apa sekarang ya? Sudah bintang 5 Bintang Hero Hero Oh, yang 5 putih itu ya Oh, enak 5 putih Eh, bukan Commander berarti ya? Hero ya? Hero namanya Hero Kalau Commander itu bintang lima merah Bintang lima merah Wee, karena zaman aku dulu tuh kayaknya susahnya untuk mencapai Commander Memang susah, sekarang itu sudah ada XP Double kalau namanya XP Double Jadi setiap kita main itu misalnya kita dapet 300 XP jadi 600 XP gitu Jadi naik pangkat itu lebih mudah Iya, sekarang itu harga Hero 2 ke atas lah, udah hampir 3 jutaan Oh, sudah hampir 3 jutaan Soalnya kalau GB pada saat zaman aku dulu ya, zaman aku dulu main Point Blank tuh bisa hampir 10 juta untuk GB sampai ke Hero Oh, iya kan? Bener, bener, bener Oh, merger kenaman klannya tuh The Expendable Oh, iya, iya Tau, tau, The Expendable Akhirnya The Expendable itu Tapi tidak ada tanda tangan dari Smart Rai Oh, iya, iya Hanya via WA Oh, jadi singkat cerita Akhirnya No Mercy balik The Expendable ganti No Mercy Namanya Tapi tidak ada sahnya Akhirnya sebelum saya ini ada namanya Anas Si Anas Si Anas sama si Natan itu yang nge-back Yang ngembalikan No Mercy 389 Pas kita back, kita tuh dihajar abis-abisan Dibilang KW, dibilang ini, dibilang itu Sampai Ya, si Anas itu dulu itu kerjanya sales Sampai si Anas tuh dibilangin Ini sales apa Cash aja nggak cukup untuk beli Kerja sales aja, gajahnya nggak cukup Dibully Dibully abis-abisan kita sama netizen Oh Akhirnya, ya Akhirnya kita lama-lama pikir-pikir Gimana nih caranya biar kita ngembalikan lagi nama kita Oh Wajar Karena kenapa waktu itu FP, fanspec aja dipegang sama yang The Expendable Oh Jadi ya wajar dong kita akhirnya buat FP baru Wajar dong kita nggak ada histori kan Jadi kita nggak tahu harus gimana Hmm Oh jadi sekarang itu kayak merintis ulang Merintis ulang Oke Tapi memang Nomersi itu Memang sudah dari dulu ya Sudah dari Bener 2013an Tapi zaman aku dulu main Nomersi itu sudah ada Cuman dulu lebih fokusnya ke shotgun Bener kok SG Memang dari sebelum aku ada dipegang Itu memang Khusus war sama SG Dulu si Om Ben itu yang peringgangan Dulu khusus SG dulu Nomersi itu Nah Berarti Clan ini lagi di merintis ya Lagi merintis lagi Lagi merintis lagi Sudah pernah ikutur siang baru ini Belum Belum Saya hanya sebagai CM Anak-anak buah saya yang tur Kita juga banyak-banyak sponsorin ini kok Juara-juara regional Kemarin kita baru lari regional Tegal NTFL namanya Oh Nomersi yang mana Juara satunya di Tegal itu Nomersi yang Tegal Nomersi 389 ini Oke Dari TR sendiri itu main PB dari kapan ya 2013 lagi 2013 Sampai sekarang Sampai sekarang Sudah sempat vakum setahun lah Oh sempat vakum Berarti kurang lebih hampir 6 tahunan main 6 tahunan main Nggak bosen main PB Bosen sebenarnya Bosen Itu lah kemarin Sempat MR Sempat PUBG Lagi ke PB Oh sempat maksudnya diganti Biar nggak bosen Biar nggak bosen Oh tetap main Mobile Legends PUBG Gamers lah ya Gamers ganteng gitu amal lah Oh iya 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 Ini Susah nggak jadi Clan Master Ya kan minimal Dia harus ngurus-ngurusin kan Ngurus para member Sekarang membernya berapa Nomersi Udah 200an 200an member Dan pangkat clan nya sekarang Udah battle tank Battle tank yang emas Sebentar lagi ke headhunter Oh sebentar lagi ke headhunter Waduh Luar biasa Itu perjuangan juga kok Perjuangan ya Perjuangan banget Wow Wow Nah Menurut TR sendiri tuh Cok mana main PB sekarang Apakah masih rame Atau turun Wah itu gara Sekarang itu PB Bener-bener rame lagi Oh lagi rame lagi Bener-bener ada citar lagi Bener-bener yang server tuh full merah semua Gitu Oh sekarang lagi rame lagi Lagi rame lagi Mana kemarin tuh ada PBAC Point Blank Again Covid gitu Untuk pengalangan dana Covid-19 Terkempur 152 juta Kalau nggak salah Itu isinya influencer sih Yang negangani Oh Dari ini ya Dari Point Blanknya Sekarang Point Blank itu kan Kalau dulu kan Setahu aku tuh Game School Dari Game School Terus dia ke Garena Kalau sekarang tuh Sekarang yang pegang itu Zepeto nama itu Zepeto Oh perusahaan Zepeto Zepeto yang pegang sekarang Oh Zepeto itu Selain Point Blank apa ya Yang saya tahu cuma Point Blank Oh yang kamu tahu itu cuma Point Blank Masih ada cheater berarti Masih banyak banget Malahan Kita malahan Kalau war itu Pasti jam 11 malam tuh Kita udah mulai war Pasti ada aja Satu dua Yang ada cheater Masih cheater ya Cheaternya tuh Seperti apa Kalau dulu tuh W.H. ya Sekarang lebih parah sih Kayak ke AIM-nya Membah terserah Tiba-tiba headshot Oh Langsung headshot Langsung headshot Lebih parah sih Auto kayak itu ya Auto headshot Parah sih Gak tahu lah Mau nyalain Zepeto Tapi kasian Zepeto Ya mungkin kan Dia pasti sudah ada GM Yang langsung Polisinya ya Emang cheater tuh Susah sih Di musnah ini Pasti setiap di game Pasti ada aja Yang jadi cheater Nah Untuk menangkal cheater nih Apa jadi Kamu mainnya Indah solo dong Berarti Mainnya war-war Kayak itu terus Tapi ya dong Samanya itu Safer Spar Spar itu 5 lawan 5 Nah itu emang Gak ada cheater Bisa diakin Biasanya Tidak ada Biasanya Kenapa cheater Gak mau masuk ke situ Bukan gak mau sih Kalau gimana ya Selama saya main Itu jarang gitu Karena Di server 10 nih Di server 10 tuh Isinya artis semua Wih Artis point blank Jadi yang masuk-masuk ke situ Artis Artis Pro player Gitu Biasanya masuk ke situ Kalau cheater Mak Udahlah Gak bakal masuk juga sana Kenapa Kenapa gak bisa masuk Harus dikenal ya Kalian yang diajak main Harus dikenal dulu Bukan dikenal sih kok Lebih ke Biasanya mereka tuh takut Karena Pasti Ya Karena anak-anak PB ini Sosmennya di Facebook Jadi kalau mereka pakai cheat Cepet viral di Facebook Oh Jadi Sekarang tuh Kalau ada yang cheat Langsung di Facebook Langsung viral gitu Banget Malahan di Facebook Oh Jadi langsung di viralin Biar ke banner Biar ke banner Dan juga pasti malu Sampai clan-clan nya juga kena Biasanya Oh Di bully lah ya Siapa nih CM nya Cari-cari ya Udah dapet Malah dibully Clan nya gitu Kalau Selain no mercy Clan-clan yang sekarang Lumayan Terkenal nih Wah banyak kok Banyak banget Malahan Itu si Winsome Clan Winsome Winsome Namanya Winsome Terus Inea Terus Apa lagi ya Yang Clan-clan lama tuh Fabulous Jinx Pro Jinx Pro Sudah kembali lagi Fabulous juga Fabulous juga udah kembali lagi Inea itu bukannya dari Indonesia itu kan Yang Inea yang Evos Galaxy itu Oh Oh Sekaranya Evos Galaxy itu Lagi di Inea Oh 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 Yang juga Lagi naik Dan itu Winsome Soalnya mereka Narik Dua Dua tim Sekaligus Pro Player The Prime Sama RRQ Epic Oh Langsung Ditarik Langsung Tarik Dua Jadi Lagi naik Down Banget lah Winsome Oh 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 Pasti mereka Separ Latihan Separ Latihan Gitu Terus Tapi ada juga Yang Pro Player itu Jenuh Gitu Separ Mereka pake Car lain Buat ikut war Gitu Oh Nah Masih ada Di Point Blank itu War yang Khusus full cash Masih ada Masih ada Tapi sekarang Udah kepolos Kepolos Kalo full cash Palingan Di skip Kalau dulu kan Mungkin banyak Nih ya Malah Nggak full cash Nggak boleh Mikot war Pake Wah Nggak boleh kemar Iyi Apakanya Yang miskin Nggak boleh main Kasar Nih Kasar Ya Kalau dulu kan Ca'nya Ca' itu ya Kalau sekarang Lebih ke Polos Polosan Karena kan Mungkin Tournya juga Polos Ada Ada Si Tour Yang full cash Tidak Katik lagi Tour SGB Tidak Katik lagi Khususus Sorgant Tidak ada Lagi Tidak Tidak Khususus Kenapa Tidak 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 Sekarang tuh banyak Alwi Pond Malahan Mungkin ngikutin yang Dunia Mungkin ya Mungkin ya Alwi Pond semua Terus sekarang Kalau mau cari SQ Tidak ada lagi Oh Poin blank Itu tuh Masih gak sih Ngebug Misalnya kayak gitu Lempar bom Dari atas Sampai ke Spam bom Masih ada Masih ada Masih ada Tidak hilang Memang bisa Berarti ya Lempar dari Kucu itu kan Sampai ke Base Wong Itu yang kadang-kadang Tidak habis pikir Pembang Lempar bomnya dari markas Sampai ke markas Itu terutama di Luxville Sekarang itu yang paling muda Namanya Sandstrom 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 itu yang ada Ini ya Yang ada jembatan Di atas Masih inget Masih inget dong Pemantan pemain Poin blank Veteran Kalau kami nyebut Veteran Kesian ya Veteran Nah Poin blank itu Tapi paling tinggi Hero ya Hero paling tinggi Sudah paling tinggi Sudah paling tinggi Hero Nah Dulu kan kalau jaman dulu Artis-artisnya kayak Jingpro Amanda Sekarang masih main Masih main Jingpro Amanda back lagi Tapi kalau aku liat di Youtube Katanya yang main bukan Dio deh Dio yang main Soalnya kita tuh Sekarang tuh Ada Kayak komunitas CM-nya Client Legend Jadi ada Apulose Komersi Ada Jingpro Terus Yang baru itu SD 2019 Itu CM-CM-nya Nguepulis itu semua Oh ada Ada grupnya ya Ada grupnya gitu Oh Nah yang Clan-client dari zaman dulu tuh Selain Jingpro Ada apa lagi nih Yang masih main Fabulous Fabulous Yang balik lagi tuh Namanya Arikanami Arikanami ARK Aku dulu punya tasnya loh Pas ARK Itu dulu jago-jago juga Itu sih yang setahu aku Yang Clan-client lama Bener-bener Frankenstein Masih ada Ah Frankenstein Masih ada ya Masih ada Itu clan anak Bandung Frankenstein Masih ada Star 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 Udah back semua Gara-gara Pandemi kan mungkin mereka Tiba-tiba back semua Oh sekarang muncul Al-Qaeda Masih ada Al-Qaeda itu Udah jarang Oh sudah jarang Afterlife Afterlife Masih ada Afterlife Waduh Banyak ternyata ya Masih clan-client lama ya Masih clan lama Semua Waduh Apalagi ya Clan-client zaman dulu tuh apa ya Kami Kaze Nah Kaze Masih ada Masih ada Waduh Itu yang pegang sekarang Orang Jogja Oh Orang Jogja Sekarang Iya-iya Dulu Kaze tuh yang pegang Korobi Enak Wah Veteran banget ya Betul Veteran banget Iya-iya Waduh Masih 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 ingat aku ya Masih Kami Kaze Selko Selko sudah Nggak ada lagi ya Selko Nggak terkenal lagi lah Sudah nggak terkenal lagi Siapa lagi ya jaman dulu ya Aduh Ada clan apa lagi ya dulu ya Iya Aku nggak ingat Nggak begitu ingat Yang paling terkenal di Linggau Elepolis Elepolis Oh Dilubuk Linggau ya Itu dari jaman aku sih Dari jaman aku dia sudah main Kebetulan waktu tur tuh kalah dia Sambang dipromosi Memang kalah kan dulu ya Kalau sekarang memang mungkin lah pro-pro-nian Mohon ya Itu masih Agus Nggak pegang Yang Jinx Pro Bukan yang elite polis Kok kenal Kau lah lamon ya Kalau aku nggak tahu lagi Agus-agus Polisi Yang mainnya Yang mainnya Memang polisi Poin Blank Waduh Ini kira-kira menurut kau nih Sekarang sudah rame lagi Bertahan nggak sih kira-kira Atau cek dulu lagi Sepi lagi Bakalan bertahan lama ini Ini bakalan bertahan lama Apa yang buat Bisoeng Lamo bertahan Karena CPT tuh suka ngasih kejutan Enak kejutan Kau main main Sebentar Kau main Poin Blank dari tahun 2013 Kau kenal sama klien Ampas Fak Ampas Fak Ini bentar Ini kalau buat yang nonton-nonton Poin Blank Pernah denger dah sih Klaim Ampas Fak Itu aku dulu pernah masuk Ampas Fak Jadi itu Murni ya Murni ini isinya Penuh player bacot Wajah tempas Tapi seru Seru Bener Dia kalau ngomong tuh Bacot dulu Bacot dulu Terserah lah Tapi bener Anak-anaknya juga Lumayan pro Lumayan pro Aku pernah Sempat Ini ya Pernah sempet Main juga sama mereka Jadi Lumayan ya Bacotnya oke Mainnya juga oke Pada saat itu Dulu ya Dulu Jaman-jaman full cast Aduh tuh Ampas Fak Dulu kalau gak salah Sebelum Ampas Fak Itu regeneration Kalau salah nama dia Berubah jadi Ampas Fak Karena banyak bacot Sudah terkenal Begitu dia pasang judul Ampas Fak Sudah Uang sudah tahu Ini lawannya pasti Bacot gak loh Isinya Tapi sebenernya games lu Seru ya Kalau bacot-bacotan Seru bacot-bacotan Justru kalau yang terlalu serius Kayaknya gak Bosen Tapi kalau nomers itu Kok pegang erat Sebelum dibacot Kami gak mau bacot Jadi tunggu uang yang bacot dulu Baru kami ngetik Mulai keluar Kato-kato Iya Oke Oke Waduh Berarti Sudah Ini Tiar main berarti Sudah dari jaman Bukan game school ya Garena Gak game school loh Oh sudah main dari game school Garena Baru JP2 Berarti maksudnya kau main Dari 2013 kan Game school 2013 itu masih game school apa? Masih game school Masih game school ya Garena 2015 Kalau gak salah sih Kalau gak salah Kalau salah maafin 2015-an deh Oh Iya Aku inget waktu Dari game school tuh Ke Garena tuh Kan di rollback Seluruh cal Terus Dari bintang 4 Jadi bintang 2 Sudah bintang 2 Bintang 1 lagi Untung dalam Ujung gak cepet Itu lah bikin aku males Dan sampai sekarang tuh Lu poy di aku tuh Yang heran tuh Beli gak air poos Aduh aku sudah gak main lagi Gak lincah lagi Lalu main Lagi di kill Ini kira-kira point blank nih Menurut kau tuh Sekarang kan banyak Permainan Sejenis ini Tapi melalui mobile Kayak PUBG Free Fire Nah Itu Ada kemiripan gak sih main Wah beda jauh lah kok Beda ya PUBG sama PB tuh beda Beda Kalo PUBG kan survival Oh Rame-rame Kalo PB kan 8 tahun 8 5 tahun 5 Oh berarti memang Murni 2 tim Memang murni 2 tim Oh Oh beda ya Bakalan rame lah PB nih Bakalan rame ya Kalo dulu masuk PB tuh Ya mudalah Paling mudah masuk server Sekarang tuh udah merah Semoga lagi Server war tuh Udah jauh-jauh Udah jam 11 ke atas Udah merah semua Iya 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 Apa nih planning No mercy Kedepannya Apakah Bakal ikut Turnamen Dunia Pasti juara dunia lah kok Wee Nah kita sekarang tuh Lagi ikut PBC ya Kalo kita juara Kita ngewakilin Asia Wee So ada no mercy disitu Ada no mercy disitu Tiga perwakilan kita disitu Oh tiga Wow Semoga menang ya No mercy Semoga membalikan kembali keadaan Oh iya kembali keadaan Karena waktu dipegangnya si Deddy ya Kedepannya 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 itu Aku liat tuh Kan kita temenan di Facebook Kedepannya Kedepannya Pasti Kedepannya tau tuh Aku liat dia membawa timnya Sampai ke Rusia Rusia Wow Itu luar biasa Itu luar biasa Suatu kebanggaan lah Suatu kebanggaan Indonesia ya Bisa juara di dunia Dunia Wow No mercy pada saat itu ya Oke Semoga ya inilah setelah ini No mercy bisa bangkit lagi Amin 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 Waduh Kita mulai perlahan lagi dari regional Regional dulu ya Regional Masuk ke keren final Jawa dunia Iya Iya Nah ini Tapi aku liat nih Kalau Pemain polosan Tapi kok senjatonya bisa warna-warno Itu memang Itu memang skin Kayak di partika ada skinnya Tapi Sekarang tuh skin Udah ada skinnya kok Tapi Tidak seluruh sih Yang ada warna-warnanya itu ada yang efek juga Kita ada rurus-rurus itu sendiri gitu Ntar di bumi sama si Pito Senjata yang rule sih Ini Ini Jadi kayak holofest itu udah boleh Gak boleh lagi Jalan aku berarti Jalan aku berarti dia Gilu memang hobi FG Iya Kalau dengan c2 Kalo dengan c2 Kalo dengan c2 Jadi karena kan dulu happy-happy ya mainnya Jadi seneng-seneng buy sih Tidak sampai seserius-seriusnya Dulu ya itulah Pokoknya setiap bulan belanjo Belanjo kesan Tidak pensi Kemana duit aku Hilang ya Tidak jadi barang Carilah Ngesel pula aku dulu Oke Nah ini kau ada mau diceritain gak Tentang klan kau atau tentang apa nih Ada mau diceritain Ya kemungkinan aku nih Banyaklah terima kasihnya lah Kepada para suhu-suhu Unomersi nih Udah percayain aku sebagai CM nih Padahal aku kan orang dari kota Kecil lah Kota Lubuklinggau Kota Lubuklinggau nih Kalian searching Searching nanti di google kota Lubuklinggau Tau ya tau Legend Unomersi tuh tau sama Lubuklinggau Karena ada aku nih Iya 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 Mungkin juga buat para-para member tuh Susah diatur lah Tapi pastilah Kalau member tuh sudah pasti diatur Jadi aku pikirnya Ntar kalau aku marah-marah terus Baper Ya pasti Jadi CM tuh mesti sabar Sabar banget Jadi kebanyakan staff aku lah yang kerja Ntar kalau udah fatter baru aku marah-marah Wena Pernah ngekick uang? Wah sering Sering ya? Sering Itu lain aja di CM ya? Oh itu lain aja di CM Kalau staff bisa dah ngekick? Bisa juga aku kasih hak kau Oh kasih hak kick? Aku kasih hak kick Jadi kok gak pening-pening lah ya? Tolong kick ini Kalau dulu kan kalau main tuh Kita pake yang buat ngomong itu apa sih? Sekarang itu apa namanya? Sekarang namanya Discord Oh Discord? Buat ngobrol lah ya? Kalau dulu tuh S3 S3 tuh lebih ribet lah pada Discord Oh sekarang Discord ya? Dan Discord kan biasanya ada room-room kan? Ada nomersi Frankenstein Aku tau tuh Terus dipasswordin Terus kalau untuk kita tau password itu Kita harus chat-chat dulu Kalau sekarang tuh emang bisa dikunci kok Tapi yang bisa masuk itu cuma admin Kita bisa cuma narik Misalnya kok kok di bawah gitu Kita tarik ke atas Oh iya 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 Oh gitu Itulah enaknya Discord sekarang Oh itu ya Oh berarti dia gak bisa masuk dewe? Walaupun tau passwordnya? Dia tuh nginvitnya lewat link gitu kok Jadi ada link tersendiri Oh iya 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 Kita kirim ini masuk ke sini Kita ada juga Spar 1, Spar 2, Spar 3 gitu Kita bagi-bagi untuk war ada Jadi misalnya dia bilang Misalnya kita tuh masuk ke yang terkunci tuh Cuma kita bisa masuk Dia cuma ngechat Tarik dong Baru kita tarik Tarik Biasanya kan ada yang ngobrol maho Buat room dewe Iya kan Beduwo we Kalau kami ngobrol santu Ngobrol santu ya Ngobrol beduwo Terus aku agak bingung ya Kadang-kadang kalau di TS Di TeamSpeak tuh Tiba-tiba ada dua uang Dalam satu room Terus dia ngobrol Itu ngapain Ngomongin masa depan Ngomongin masa depan Padahal Lanang enggel tuh isinya Aduh Apalagi sekarang tuh udah banyak player-player ladies Oh sudah Buat kita semangat main Oh di No Mercy sendiri ada gak player-ladies? Ada yoh Itu nama timnya Believe sama Poudi Power Danger Udah terkenal lah Power Danger Iya Alhamdulillah ya Sudah ada tim ladies ya? Sudah ada tim ladies lah Jago Jago banget Saingan sama Evos lah Weee Saingan sama Ivo Oh iya 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 Bener-bener Point Blank tuh Nostalgia ya Hampir seluruh Kita tuh main Point Blank Mulai dari bocah Sampai yang tua udah tau diri Masih main bulo Kadang liat di warnanya tuh Tua Masih main ya Punya kebosan tersendiri lah Kalo main Point Blank Iya 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 Jadi kapan back nih? Aaaaah Nggak tau Takut kecanduan kakek Awalnya sih coba-coba ya Oke Seperti biasa Di setiap tamu aku tuh ada QOL Namanya Question of Life Question of Life ini pertanyaan tentang kehidupan Tapi ini karena kita seputar Point Blank Yang mungkin beberapa pertanyaannya terputar Point Blank Dan jawabannya harus cepat ya Harus cepat dan memilih Memilih Oke Cheater atau GB? GB GB Oke PB atau PUBG? PB dong PB Karena kita mengetahui skill di PUBG gimana? Heheheheh Oke Main di PC atau main di laptop? Main di PC Main di PC Lebih enak Lebih enak kalo di laptop terlalu kecil Oooo terlalu kecil Tapi kan bisa kemana-mana main Maksudnya kalo lagi pergi bawa Eh kalo internet udah teh Sekarang kan banyak hotspot bisa Wifi dimana-mana Siapa tau kayak masuk ke hutan kan Kayak ngejut ngelupain deh Adu gak sih Clan yang di fans selain numerasi Sebelumnya Aku dulu nge fans yang sama stars Stars Buka lo liat selalu Bocok-bocok warnet ya Blok lo liat Stars Kalo disuruh pilih Nomersi atau stars Nomersi dong Nomersi dong Nomersi Pertanyaan terakhir Mungkin agak sulit kau Untuk menjawab Nomersi Atau VA Ini penonton banyak VA Siap-siap gak ya dibully Ini sulitnya Ini sulitnya Kasih alasan tapi Bisa Harus jawab dulu Kasih alasan tapi Kasih alasan VA udah gini Nomersi CM Waduh Serba salah Apa ya? Jeng 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 Ayo VA nanti Memberku Wah Bang Tian gak setia ya Tau-tau besok keluar clan VA Ayo Ayo lo Walaupun berat Tapi aku harus jawab lah kalian ya Kalian semua-semuanya nonton Dalam hitungan ketiga Nomersi atau VA Tiga Dua Satu Nomersi Nomersi Oke Eh maaf kok jangan disini Tapi emang kebetulan VA itu belum ada di Point Blank Ayo bener-bener Kalau mau sponsor lah hubungi aja bro Kalau VA masuk Point Blank Pasti dia perubah Dia soalnya sedang ngomong-ngomong di belakang kamera ini ya Kalian gak perlu tau lah Oke itu dia give awung kita bersama Tiar Selaku CM Nomersi 389 Weee Pokoknya semoga jaya terus Semoga dapat yang terbaik Nomersi Dan kembali menjuara dunia Oke Nah itu dia Kalau kalian suka sama video ini Kita bakal tampilin nanti video-video CM Nomersi ini Mana main ya Oh my... Hahaha 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 Kita kasih ininya ya Link mainnya Cuplikan cuplikan mainnya Hahaha Ada Instagramnya mungkin Aduh lah Ikhtiar PR Tama Sama Nomersi Underscode 389 Oke Boleh kalian follow ya Dilihat Nanti kita kasih di description Oke Terima kasih banyak Komentar semuanya-manyanya Tentang Point Blank yang kalian tau Klien-klien apa yang kalian tau Dari zaman dulu sampai zaman sekarang Oke Apa yang mau ditanya lagi Ketiar mungkin Di next video kita bakal undang Tiar lagi untuk Pertanyaan-pertanyaan kamu itu tadi Oke Oke Yes itu dia video kita bersama CM Nomersi Salam Giba Wongkito Bye Bye Boleh Sampai jumpa! Sampai jumpa!